Pemirsa Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tribulan ke-2 2017 sebesar 5,1% secara tahunan. Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi pertumbuhan di kuartal pertama tahun 2017 sebesar 5,01%. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan pertumbuhan ekonomi salah satunya didorong kinerja ekspor. Terjadi peningkatan permintaan komoditas dari mitra ekspor Tiongkok dan India, khususnya ekspor industri manufaktur. Kenaikan permintaan ekspor juga datang dari pasar Eropa oleh karenanya Bank Indonesia memandang kinerja ekspor berpeluang terus meningkat. Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Periwarjio mengatakan bahwa peningkatan kinerja ekspor akan mempengaruhi indeks harga komoditas ekspor. Selain ekspor, daya beli masyarakat juga diperkirakan terus membaik sehingga akan mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga.